5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Kita masih belajar di tema 1 nih Organ gerak hewan dan manusia Sub tema 1 organ gerak hewan Pembelajaran yang ke 6 Nah kita belajar ya bersama-sama dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat hari menjelang sore Sudah saatnya Edo kembali ke rumah Namun sebelum pulang Edo membantu Pak Rudy membersihkan kandang kelinci Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci Amatilah dengan cermat gambar di atas ini adik-adik Nah kemudian kalian bisa membuat cerita tertulis dari gambar tersebut Buatlah ceritanya itu minimal 3 paragraf Nah sebelum kalian membuat ceritanya nih Kalian harus menentukan dulu ide pokoknya Baru kalian kembangkan dalam cerita Misalnya nih Kak Citra akan membuat ceritanya dalam 5 paragraf Nah paragraf yang pertama ide pokoknya adalah Edo berkunjung ke rumah Pak Rudy Lalu paragraf yang kedua Kandang kelinci Pak Rudy terletak di belakang rumah Ide pokok di paragraf yang ketiga adalah Edo membantu membersihkan kandang kelinci Lalu paragraf yang keempat Edo membersihkan sisa makanan kelinci Dan paragraf yang kelima Kandang kelinci yang bersih menjadikan kelinci sehat Nah ini ide pokoknya Setelah itu baru kita kembangkan Menjadi satu paragraf utuh dengan kalimat pengembangnya Misalnya di paragraf satu Nah cerita Kak Citra ini Kak Citra beri judul Membantu Pak Rudy membersihkan kandang kelinci Paragraf pertama intinya adalah disini Ide pokoknya Edo berkunjung ke rumah Pak Rudy Pada sore hari Nah Pak Rudy merupakan tetangga keluarga Edo Rumah mereka berdekatan Hanya terpisah oleh jalan di kompleks perumahan Keluarga Edo dan keluarga Pak Rudy itu bertetangga baik Pak Rudy memelihara ternak kelinci Yang dimasukkan dalam beberapa kandang Ini adalah paragraf pertama Lalu di paragraf yang kedua Kandang kelinci Pak Rudy terletak di belakang rumah Kandang tersebut berisi beberapa ekor bibit kelinci Dan beberapa anaknya Kandang tersebut memiliki ukuran yang tidak terlalu besar Kandang kelinci Pak Rudy bersih dan terawat dengan baik Pak Rudy mengajak Edo melihat kandang kelinci Lalu paragraf yang ketiga nih Edo membantu membersihkan kandang kelinci Itu adalah ide pokoknya Lalu kita kembangkan Kita tambah nih kalimatnya Sebelum membersihkan kandang kelinci Edo mengambil keranjang yang ada di dekat kandang kelinci Pak Rudy mengambil sapu lidi untuk menyapu bagian bawah kandang kelinci Mereka berdua bersama-sama membersihkan kandang kelinci Lalu paragraf empat yang Kak Citra buat Edo membersihkan sisa makanan kelinci Itu ide pokoknya Sisa makanan kelinci berserakan di sekitar kandang kelinci Edo memunguti sisa makanan tersebut Dan memasukkannya ke dalam keranjang Banyak sisa makanan kelinci yang dibersihkan oleh Edo Setelah beberapa menit Akhirnya kegiatan membersihkan kandang kelinci pun selesai Lalu di paragraf yang terakhir Ide pokoknya adalah Kandang kelinci yang bersih menjadikan kelinci itu sehat Di sini kalimat pengembangnya adalah Setelah dibersihkan kandang kelinci tampak bersih Tidak ada lagi sisa makanan yang berserakan Kelinci-kelinci dalam kandang pun tampak senang Ada kelinci yang berlari kesana kemari Ada pula yang asik memakan sayuran yang ada dalam kandang Nah ini contoh dari Kak Citra Kalian bisa kembangkan sesuai ide pokok yang kalian buat Adik-adik yang hebat Pada pembelajaran sebelumnya Adik-adik telah mengetahui contoh hewan yang termasuk Avertebrata yaitu siput Nah berikut contoh lain hewan yang juga termasuk Avertebrata atau tidak memiliki tulang belakang Yakni kupu-kupu Nah adik-adik pasti sudah pernah melihat kupu-kupu ya Mereka itu tidak memiliki tulang belakang Gerak kupu-kupu Nah adik-adik kupu-kupu adalah hewan yang lucu Warnanya indah dan menarik Banyak orang menyukainya Dia terbang dan hingga pada bunga-bunga Badannya kecil Namun memiliki sayap yang lebar Sukakah kamu pada kupu-kupu? Nah kupu-kupu ini termasuk hewan serangga Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama Seperti serangga-serangga lainnya Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu Dan serangga lainnya adalah sayapnya adik-adik Dengan sayap ini Maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan Avertebrata yang bisa terbang Jadi hewan Avertebrata yang bisa terbang adalah Kupu-kupu salah satunya Taukah kamu sayap kupu-kupu yang indah itu sebenarnya transparan loh Lalu kenapa terlihat berwarna-warni nih ya Nah sayap kupu-kupu itu terlihat warna-warni Karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya adik-adik Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa Nah kupu-kupu itu bisa terbang sejauh ribuan kilometer Untuk mencari daerah yang hangat Ketika musim dingin tiba Mereka mencari daerah yang hangat Nah kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer Ketika musim semi tiba Meskipun demikian Kupu-kupu itu tidak bisa terbang Apabila suhu tubuhnya itu di bawah 30 derajat celsius Jadi tidak bisa terbang adik-adik Kalau suhunya di bawah 30 derajat celsius Nah adik-adik yang hebat Dari bacaan tadi tentukan nih ide pokok dari masing-masing paragraf Nah disini paragraf pertama Itu ide pokoknya adalah Kupu-kupu adalah hewan yang lucu Lalu di paragraf yang kedua Kupu-kupu termasuk hewan serangga Lalu di paragraf ketiga ide pokoknya adalah Taukah kamu sayap kupu-kupu yang indah itu sebenarnya transparan Lalu di paragraf yang keempat ide pokoknya adalah Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa Itu ide pokok dari paragraf satu sampai paragraf keempat Nah adik-adik yang hebat Kalian telah mengetahui nih organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata Pada pembelajaran sebelumnya Kita telah mengetahui gerak kelinci Siput dan kupu-kupu Bersama kelompokmu Coba adik-adik Melalui contoh gerak hewan-hewan tersebut Identifikasi ya Hewan vertebrata dan avertebrata Lalu kita akan bandingkan apa sih perbedaan Hewan vertebrata dan avertebrata Nah ini adalah perbedaannya Hewan vertebrata dan hewan avertebrata Kita bandingkan tulang belakangnya Jelas kalau hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang Sedangkan avertebrata tidak memiliki tulang belakang Dari gerakannya Hewan vertebrata itu gerakannya lincah dan cepat Contohnya kelinci Tapi avertebrata gerakannya itu lambat Contohnya adalah siput dan kupu-kupu Cara bergeraknya pun berbeda Untuk hewan vertebrata itu berpindah tempat dengan cara berlari Berjalan dan meloncat Nah sedangkan untuk hewan avertebrata Itu seolah-olah merayap Kalau kupu-kupu tadi terbang Tapi hewan vertebrata ada juga yang terbang Yaitu burung Tapi lebih cepat burung daripada kupu-kupu Nah ini perbedaan antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata Adik-adik yang hebat Setelah kalian sudah membandingkan tadi Kalian bisa lho Mempresentasikannya di depan guru dan teman-teman kalian Nah agar lebih menarik Kalian bisa mempresentasikannya Menggunakan model sederhana Dari binatang yang kamu presentasikan Nah misalnya adik-adik ya Kalian sudah presentasikan Kalian buat nih model sederhana dari hewan tersebut Misalnya untuk hewan vertebrata Kalian buat kelinci Avertebrata kalian buat siput Nah kalian bisa buat dari karton Kardus, plastik, pesin Maupun dari kawat Contohnya seperti ini Kalian buat model sederhananya Lalu kalian sampaikan Apa perbedaannya Seperti tadi ya Cara bergeraknya Lalu memiliki tulang belakang Atau tidak Kalian bisa bandingkan dan jelaskan Kepada guru dan teman-teman kalian Dengan mempelajari organ gerak hewan Adik-adik Kita itu semakin tahu ya Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan Nah adik-adik Sudahkah kamu menyayangi hewan Nah mari ya Kita sayangi hewan di sekitar kita Jangan kita bunuh Atau kita buru Nah tunjukkan sikap dan perilakumu Yang menunjukkan bahwa Kamu itu menyayangi hewan Bagaimana sih cara menyayangi hewan Nah sikap yang menunjukkan Sayang hewan Antara lain itu Merawatnya dengan baik Memberi makan Membawa ke sokter hewan Dokter ya Bukan dokter ini Ini dokter hewan jika sakit Dan memberikan kandang untuk hewan kita Nah ini adalah contoh Contoh sikap yang menunjukkan Sayang kepada hewan kita Nah demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tema 1 Sub tema 1 pembelajaran yang ke-6 Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Sub tema 2 nih Nah kita akan belajar di sub tema 2 Masih di tema 1 pada pembelajaran berikutnya Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!